Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andri Prasetyo Mahasiswa Universitas Perjubuana Program Studi Teknik Informatika Dengan NIM 4151911 0044 Kemudian ada Dimas Adewo Dan Arifin Priyansa Putro Yang mana mereka berdua merupakan tetangga saya Dalam membangun jasa internet hotspot rumahan tersebut Apa itu hotspot? Hotspot adalah gateway yang digunakan memberikan pelayanan akses jaringan internet Melalui media kabel dan wireless Dengan menggunakan autentikasi username dan password Contoh area hotspot diantaranya Bandara, hotel, rumah sakit, dan universitas Fitur-fitur hotspot diantara lain yaitu Autentikasi user dengan memasukkan username dan password Kemudian kita di hotspot ini bisa Melimitasi bandwidth Batas kecepatan data Kemudian Melimit data Kemudian melimit akses user berdasarkan waktu Entah itu bisa satu hari, satu jam, satu minggu, satu bulan, maupun Satu tahun pun juga bisa Cuma rata-rata Paling lama itu ya sebulan Kalau untuk hotspot ini Kemudian Dengan menggunakan radius Atau jarak jaringan Nah kemudian Ini skema jaringan yang saya pakai di Internet hotspot perumahan saya Yang pertama saya ada perangkat modem Kemudian mikrotik router untuk Men setting hotspot dan Username maupun password Kemudian ada switch Kemudian saya menggunakan PC Sebagai untuk men setting si Mikrotokriturnya Kemudian ada wireless access point Dan laptop sebagai Penerima signal dari access pointnya Nah ini merupakan halaman login yang saya buat Melalui HTML Bahasa program HTML Yang sudah saya Bentuk sedemikian rupa Disini terdapat menu username dan password Dan Ada juga Menu paket dan Kontak Paket dan kontak ini Seperti Untuk paket Dia kita bisa memasarkannya melalui Berdasarkan tulisan saja Entah Untuk sementara ini Saya menggunakan paket-paket yang tersedia Yaitu 3 jam 12 jam 1 hari 1 minggu Dan 1 bulan Dan untuk kontak ini Sebagai informasi untuk pemasanan Atau Pemasanan melalui WA Telepon atau SMS Atau Bisa datang langsung ke alamat yang tertera Selanjutnya Ini merupakan Halaman untuk One setting Hotspot berdasarkan waktu Disini sesuai dengan paket yang Telah disediakan pada Limitasi bandwidth tadi Eh sorry Pada Halaman Login paket tadi Nah Ini merupakan Voucher yang akan diberikan kepada User atau pelanggan Jadi Kalau misalnya ada User atau pelanggan yang ingin Membeli paket Itu Kita sediakan voucher Entah itu 3 jam 12 jam Dan seterusnya Jadi Voucher ini bisa kita kirim Lewat screenshot By WA ke pelanggan Atau Kita kasih secara Hard copy Jadi Voucher ini Nantinya kita akan print Jika si User meminta Untuk di print Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih